Usulan penanganan kebakaran melalui gerakan desa mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pasca simulasi penanganan kebakaran yang digelar beberapa waktu lalu, Pemkab Bengkulu Selatan berharap pemerintah desa bisa mengolokasikan anggaran guna pembelian alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran yang direkomendasikan untuk dianggarkan oleh pemerintah desa memiliki dua jenis. Pertama, model sepeda motor roda tiga dan pompa air yang memiliki daya semprot di atas rata-rata. Keberadaan alat pemadam kebakaran sendiri dianggap sangat penting dalam penanganan pertama pada kejadian kebakaran, apalagi jika hanya bergantung pada mobil PBK, membutuhkan waktu yang cukup lama khususnya di lokasi pedalaman. Pemerintah desa bisa mengolokasikan anggaran untuk proses pembelian alat pemadam kebakaran. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhari mengatakan, Anggaran pembelian sendiri bisa menggunakannya APBDES. Estimasi pembelian harga alat pemadam itu pun memiliki harga yang cukup terjangkau. Ditaksir di bawah 20 juta, namun pemerintah daerah tidak mewajibkan hanya sebatas rekomendasi saja. Mengunggu mobil pemadam kebakaran itu datang. Kemudian alat portable itu juga bisa menjadi cadangan untuk nanti mengisi tanki ketika pemadam kebakaran datang dan sudah kehabisan air dari pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran itu bisa mensuplai air untuk tanki tersebut. Nah kami minta pembelian alat ini oleh kepala desa maupun Lura, oleh kepala desa melalui APBDES dan Lura melalui... Anggino Verdo RBTV melaporkan.